Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya mengenai tentang lupanya password BPJS Kesehatan atau aplikasi mobile JKN. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal seperti ini? Di sini saya sarankan teman-teman yang pertama harus memiliki pulsa yang cukup untuk nantinya akan ada kode OTP yang masuk ke nomor kalian ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman jangan sampai lupa nomor yang terdaftar di BPJS karena teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor telepon maksudnya. Nah bagaimana kalau lupa nomor teleponnya silahkan teman-teman bisa mengganti dulu terlebih dahulu di video yang ini ya teman-teman. Sudah saya buatkan cara untuk merubah nomor HP yang terdaftar di BPJS. Oke langsung saja ya teman-teman kita masuk ke aplikasi mobile JKN. Nah ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi mobile JKN BPJS Kesehatan. Nah silahkan di paling bawah ini ada tulisan lupa password silahkan teman-teman klik terlebih dahulu ya. Nah dan di sini teman-teman langsung diarahkan ke masukan nomor BPJS Kesehatan ya teman-teman. Oke langsung saja. Nah setelah itu teman-teman silahkan masukkan nomor handphone yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah bagaimana kalau sumpamanya teman-teman lupa dengan nomor HP teman-teman atau nomornya sudah tidak aktif. Teman-teman bisa merubah nomor handphone melalui WhatsApp Pandawa. Untuk caranya teman-teman bisa menonton video yang ini ya. Nah oke selanjutnya kita masukkan saja nomor yang terdaftar di BPJS Kesehatan ya teman-teman. Nah pastikan sebelum teman-teman memasukkan nomor teleponnya pastikan teman-teman memiliki pulsa yang cukup untuk nantinya akan ada kode verifikasi atau kode OTP untuk masuk ke nomor kalian. Oke langsung saja kita kirim kode verifikasi. Nah selanjutnya teman-teman centang ya saya setuju kemudian selanjutnya. Nah disini verifikasi nomor HP ini sudah ada ya teman-teman. Teman-teman langsung saja masukkan. Oke kemudian teman-teman klik verifikasi. Oke setelah teman-teman berhasil melakukan verifikasi nomor HP silahkan teman-teman langsung memasukkan password baru. Namun untuk password ini harus sesuai dengan standar BPJS Kesehatan. Jika teman-teman tidak mengetahui standar BPJS Kesehatan teman-teman bisa menonton video yang ini ya. Untuk linknya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman untuk menonton terlebih dahulu videonya. Nah selanjutnya teman-teman klik reset password. Nah ini akan muncul tulisan seperti ini password baru Anda berhasil dirubah. Oke teman-teman kita langsung saja login ya teman-teman. Nah silahkan teman-teman pilih jenis nomor kartu yang saya sarankan adalah nomor kartu BPJS Kesehatan ya teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman masukkan nomor BPJS Kesehatan. Selanjutnya teman-teman masukkan nomor password atau password BPJS yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman masukkan kode capca yang berada di sebelah kanan. Silahkan teman-teman masukkan ke sebelah kiri. Kemudian kita langsung klik CJ. Nah oke teman-teman ini adalah tampilan menu dari aplikasi mobile JKN. Setelah kita ubah passwordnya ya teman-teman. Oke semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang mencari referensi seputar BPJS Kesehatan. Silahkan teman-teman bisa mencari referensi di video saya. Karena banyak sekali video-video yang berkaitan mengenai BPJS Kesehatan. Dan bagi kalian yang ingin bertanya. Silahkan teman-teman tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu persatu dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung Rili Channel dengan menekan tombol subscribe. Kemudian teman-teman nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui pemberitahuan terbaru dari Rili Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.